Menghadapi ASEAN GAME tahun 2018 yang beberapa hari lagi akan dimulai Polda Metro Jaya telah menggulirkan operasi kepolisian mandiri Dinamakan operasi cipta kondusif yang berlangsung kurang lebih 30 hari Dimana sasarannya adalah pelaku kejahatan street crime atau kejahatan jalanan Atau kita sebut kalau dalam kepolisian sering menyebut 3C Curat, curas, curanmor Kemudian ditindaklanjuti oleh masing-masing pores Kita sudah membentuk satgas tersebut Dan sudah ada beberapa hasil yang kita ungkap dalam beberapa waktu ini dalam seminggu Mungkin dalam waktu dekat ini akan kita expose ke media terkait ungkapan yang dilakukan Khusus satgas operasi cipta kondusif tahun 2018 yang dilakukan oleh Pores Metro Jakarta Utara Yang untuk wilayahnya sendiri dan dominasi menjadi titik konsentrasi di wilayah mana? Semua bergerak Artinya masing-masing posek tentunya memiliki data Dimana kerawanan-kerawanan kejadian street crime tersebut atau 3C Yang mereka sudah punya data, mereka sudah bergerak Dan sudah ada beberapa Yang sesuai perintah dari Bapak Pimpinan Kapoda Bahwa menyatakan apabila dengan dua syarat Apabila yang pertama membahayakan masyarakat Kemudian yang kedua membahayakan jiwa petugas Maka akan dilakukan upaya tindakan tegas dan terukur Sudah beberapa yang kita lakukan karena memang yang pertama dua syarat tersebut sudah memenuhi kategori Yang saya melihatkan atas nama teratuan Indonesia Hadirin Terima kasih telah menonton!